Dan yang terbaru soal dinamika Pilpres Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto menyebut ada figur baru di daftar nama bakal calon wakil presiden Ganjar. Selain itu, Hasto juga pastikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum PKB Muhaymin Iskandar akan segera bertemu dan ada ikatan sejarah kuat keduanya. Bakal calon wakil presiden kan semuanya dicermati. Jadi ada figur-figur baru yang juga sudah muncul dan 10 nama yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri itu terus menerus dicermati, dilihat, dipertimbangkan mana yang paling cocok untuk mendampingi Pak Ganjar Pranowo. Jadi Ibu Megawati ini dalam sejarahnya, ini kan ikut mendirikan PKB. Jadi hubungan antara Ibu Megawati dan Gus Muhaymin Iskandar ini sudah hubungan sangat baik, sejarahnya sangat kuat, sehingga komunikasi juga dijalankan intens ya melalui Mbak Puan, melalui kami dari DP Partai, sehingga akan ada momentum yang tepat nantinya untuk mengerucutkan bersama-sama di dalam kerjasama partai politik terkait dengan pemilu 2024. Waktu dekatnya adalah puncak peringatan bulan Pung Karno. Apakah benar ada kejutan nama bakal calon wakil Presiden Ganjar Pranowo dan benarkah rencana pertemuan Ketua Umum PKB, Muhaymin Iskandar dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri jadi sinyal kawat baru merapat ke PDIP. Kita bahas sore ini bersama Burhanuddin Mustadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia dan Deddy Sitoru, Sekretaris Tim Koordinasi Relawan Pemendangan untuk Ganjar Pranowo. Sore Bapak-Bapak, Sore Mbak Uri, Bang Burhan, Sore Mbak Deddy. Mbak Deddy, jadi tadi kan disebutkan oleh Mbak Puan nih, sejumlah bakal calon wakil Presiden Pak Ganjar akan diundang besok, bahkan katanya ada juga nama-nama yang tidak pernah disebutkan sebelumnya. Cluenya, jadi siapa sih Mbak Calon wakil Presiden yang besok akan hadir? Situ nanya. Nanya, Bang. Saya kira kita lihat sejak besok lah. Nah, kalau dikasih tahu sekarang kan nggak menarik. Kita lihat besok saja, sabarlah. Tinggal berapa jam lagi kan ketahuan besok siapa aja, kira-kira gitu loh. Tapi cluenya ini sebenarnya di antara orang-orang atau parpol-parpol yang sudah ketemu dengan Bumegaka? Tapi yang belum disebutkan namanya oleh 10 itu? Nah, itu apa namanya yang saya tahu ada sekitar 5 partai yang besok diundang. Siapa aja, Bang? Ini lagi lah, kasih tahu nggak ya. Siapa Bang? Kan ada PSI diundang. Yang saya tahu ya, kemungkinan besar. Karena ini, nanti biar kalau mau kepastian kan harus tanya Pak Sekjen ya. Yang saya dengar itu kira-kira seperti Golkar, PKB, PAN, P3, dan Hanura beserta Perindo kalau nggak salah. Oh, itu 5 parpol yang terkonfirmasi akan hadir? Yang saya dengar. Pastinya harus tanya Ketua Paniti ya, Mbak. Oke. Bang Dedy, tapi kenapa sih Mbak Puan menyebutkan justru Bacawa Presnya kemungkinan yang akan hadir besok adalah nama-nama yang tidak pernah disebutkan. Apa nih kira-kira pertimbangannya? Ya, karena kemungkinan ada nama yang belum pernah kita dengar. Makanya kita harus tunggu besok siapa itu kira-kira yang akan muncul seperti apa. Karena saya juga belum sempat komunikasi dengan Ibu Puan. Saya juga nggak bisa menebak-nebak gitu ya. Ya, mari kita saksikan besok Mbak. Saya juga tidak bisa memberikan klarifikasi yang pasti tentang sosok yang disebut sebagai nama yang baru itu. Mas Burhan, kalau sebelumnya kan Mbak Puan bilang ada 10 nama, sudah disebutkan beberapa di antaranya. Tapi justru ada terlontar baru Bacawa Pres yang tidak pernah disebutkan. Kira-kira kenapa nih alasannya? Ya, tentu Mbak Puan sendiri yang bisa menjawabnya. Tetapi saya menduga ini bagian dari perubahan strategi PDI Perjuangan menjadi lebih inklusif dengan merangkul banyak pihak, terutama dari partai atau dari tokoh-tokoh non-PDI Perjuangan. Dan secara umum, secara elektoral, positif. Satu, semacam beauty contest, menciptakan ekspektasi dan harapan dari banyak pihak yang pengen dilamar sebagai pendamping Mas Ganjar. Yang kedua, membuat citra PDI Perjuangan menjadi lebih terbuka. Karena membuka kesempatan buat banyak pihak di luar dari nama-nama yang selama ini seolah-olah difavoritkan oleh PDI Perjuangan. Jadi sepuluh nama ini saya kira tidak jauh dari apa yang sudah ada di kantong Ibu Mega ya. Mungkin beberapa nama sudah dikeluarkan oleh Mbak Puan, seperti Mas Ahaye, kemudian R. Nangga Artarto, Muhaimin Iskandar. Kemudian beberapa nama mungkin sudah dimunculkan, seperti Sandiaga Uno oleh P3, kemudian Erik Thohir oleh PAN. Nah mungkin lima nama yang lain, saya tidak tahu persis siapa namanya, tapi bisa jadi beberapa kalangan senior dari ulama NU luar Jawa, seperti Nasaruddin Umar, atau mungkin Kiai senior dari PBNU seperti Ketua Rois Am, Kiai Miftahul Ahyad, dan lain sebagainya. Jadi intinya nama-nama yang muncul di luar dari apa yang saya sebut, saya tidak tahu lagi ya, mungkin R. Nangga Artarto, tetapi kan sudah disebut juga. Tapi apakah Mas Burhan melihatnya, kenapa disebutkan kemungkinan baca opresnya ini dari luar-luar nama yang belum disebutkan? Karena ingin di luar parpol begitu, karena kan banyak parpol yang menyodorkan nama untuk baca opres Pak Ganjar. Ya kalau di luar parpol kan artinya Audrey, dari nama-nama yang terdisa sebut, ya harus dikerucutkan lagi, karena R. Nangga Artarto dari Golkar, kemudian Sandiaga Uno dari P3, kemudian nama seperti siapa Muhammad Iskandar dari PKB, AHY dari Demokrat, jadi kalau di luar parpol tinggal Kiai Nasaruddin Umar, Kiai Miftahul Ahyad, Erick Thohir, meskipun bukan orang parpol tetapi diendos oleh PAN, kemudian siapa lagi? Ya tinggal beberapa nama saja, kalau dikucutkan di luar parpol. Tapi lagi-lagi ini kan tebak-tebak buah manggis ya. Jadi lebih baik kita melihat kriteria besarnya saja, apa yang diperlukan oleh PD Perjuangan, memenangkan pemilu, dan dari situ kriteria itu dikucutkan, dicocokkan dengan nama-nama yang memenuhi kriteria tadi. Jadi kebutuhan soal cawapres tidak didasarkan pada orangnya, tapi pada kriteria apa yang paling diperlukan oleh PD Perjuangan, memenangkan. Karena gini Mas Burhan dan juga Bang Deddy, kemarin kan Mbak Puan juga sempat bilang nih, yang kriteria baca opres salah satunya adalah yang mau kerjasama, kerjasama bareng. Apakah ini mengindikasikan bahwa nama-nama yang sudah disebutkan oleh Mbak Puan, ini kayaknya belum bisa bekerja sama nih, bareng-bareng untuk baca opresnya Pak Ganjar, makanya disebutkan di luar nama tersebut. Mungkin nggak tuh Bang Deddy? Saya kira nggak sampai ke sana ya, karena kan semua nama-nama yang disebut itu juga kita belum melakukan pembicaraan yang, katakanlah pembicaraan yang mendalam atau yang formal gitu ya. Itu kan baru aspirasi-aspirasi dari para, apa namanya, kader partai, lalu dari survei, lalu dari toko-toko, dari partai-partai gitu Mbak. Jadi apakah karena ada nama baru, lalu yang sudah disebut itu tidak kerjasama, saya kira bukan di sana. Tapi mungkin Mbak Puan punya, apa namanya, partai, punya masukan baru, sehingga Mbak Puan menyampaikan bahwa ada nama-nama di luar itu yang mungkin hadir besok di GBK gitu. Mbak Puan menyebutkan bahwa ada yang baru di luar itu kan bukan berarti yang 10 nama itu tidak bisa diajak kerjasama dong, tetapi memang kan belum pernah ada pembicaraan apa namanya, empat mata, enam mata, delapan mata dengan nama-nama yang disebut yang 10. dan itu bukan berarti karena disebut ada nama baru di luar yang lama itu berarti yang 10 nggak bisa diajak kerjasama, enggak, enggak. Tetapi kan nama-nama yang 10 itu datang dari berbagai sumber ya, dari internal partai, dari toko-toko, dari partai-partai, dari asur survei dan sebagainya gitu loh. Nah kalau ada yang baru lagi muncul kan berarti kan ada tambahan, bukan berarti yang 10 itu tidak bisa. Dan berarti ada pertimbangan untuk kriterianya juga dong Mbak Nedi, apakah ini juga ada dipertimbangkan misalnya Bacawapres yang nasionalis religius misalnya? Iya itu kan kita sudah sama-sama tahu bahwa Ibu Ketua Umum ya, sebagai institusi ketua umum Ibu Megawati Soekarno Putri kan selalu punya pakem ya, pola dalam apa namanya pasangan presiden dan calon wakil presiden gitu. Juga punya pemahaman yang inklusif bahwa negara ini harus dibangun gotong royong dan sebagainya. Tetapi apapun nanti itu kan pasti ada banyak pertimbangan, baik itu pola yang sudah biasa, ideologinya atau katakanlah sikap politiknya, tapi juga dinamika kontestasi politik ya, lalu apa namanya pihak-pihak yang bersama dengan kita itu nanti kan tentu tidak ada faktor yang sangat determinan gitu. Itu pasti merupakan hasil simbiosis dari berbagai faktor untuk menuju kemenangan itu. Oke, kalau gitu berarti Mas Burhan hitung-hitungannya yang dilihat nih ya sebelum kita lihat besok baca opresnya siapa gitu, sebenarnya hitung-hitungan dari PDIP kira-kira baca opresnya siapa kriterianya? Apakah harus yang berlatar belakang nasionalis religius misalnya dari Partai Islam, PKB, mungkin P3? Tentu banyak kriteria yang dipakai ya bagi PD Berjuangan untuk memutuskan siapa cawa opres Mas Ganjar. Yang pertama saya kira kriteria elektabilitas. Karena bagaimanapun tiga nama teratas dalam perhelatan capres itu tidak ada yang dominan. Karenanya cawa opres menjadi kunci untuk membungkus kemenangan. Nah kriteria berikutnya tentu aspek chemistry. Apakah cawa opres yang dipinang itu punya sepabilitas di mata elit atau tidak. Termasuk bisa bekerja sama dengan capres atau tidak. Bisa bekerja sama dengan PDI Perjuangan atau tidak. Termasuk juga kriteria governability atau aspek teknokratik. Kemudian aspek, nah ini yang sering dipakai sama itu mega, kombinasi Jawa-luar Jawa, nasionalis religius, termasuk juga aspek-aspek lain. Nah dari berbagai macam kriteria itu, semakin banyak irisan antar kriteria, semakin besar daya tawar cawa opres yang bersangkutan. Misalnya sang cawa opres bukan hanya... Tapi kalau misalnya berbicara tentang partai nasionalis religius, Mas Burhan kira-kira lebih condongnya kemana? P3 atau PKB? Saya lanjutkan dulu. Semakin banyak kriteria yang beririsan, itu semakin positif. Jadi misalnya kalau jualan Islam dan nasionalis saja tetapi tidak punya daya ungkit elektoral, itu juga secara bergaining position tidak terlalu tinggi, Audrey. Jadi semakin banyak overlap-nya, semakin banyak matrix yang mempertemukan satu kriteria dengan kriteria lain, semakin positif. Nah siapa orangnya? Ya kita tunggu besok. Tapi dugaan saya tidak hanya satu yang datang ya. Karena kalau misalnya satu atau dua yang diundang, itu juga memperkecil ruang manuver buat pd. perjuangan untuk melirik calon yang lain. Jadi semakin banyak, semakin bagus. Satu untuk menunjukkan citra pd. perjuangan lebih inklusif. Yang kedua, memberi ekspektasi pada para pendukung cawa opres tadi, bahwa mereka akan dilirik atau memiliki kesempatan untuk menjadi pendamping Mas Ganjar di perhelatan Pilpres 2024 nanti. Kalau gitu Bang Deddy, sebenarnya kansnya dilihatnya lebih besar di mana sih? Apakah kalau nasionalis religius, apakah misalnya P3 atau PKB? Karena kan nanti Cak Imi juga akan bertemu dengan Bumega ya, segera. Iya, kalau soal siapa yang paling punya peluang, saya kira, tadi saya sudah sampaikan bahwa kita belum sampai pada tahap mengolah secara intens dan sistematik siapa yang akan diusung gitu ya, untuk mendampingi Pak Ganjar. Nama-nama itu kan baru masuk dan proses-proses untuk melakukan, katakanlah pendalaman, itu kan baru dimulai. Dan belum ada diskusi dengan nama-nama yang muncul itu sampai hari ini gitu ya. Karena kita masih berproses, kita masih berupaya menambah teman seiring sejalan dalam apa namanya, mengurus negara ini nanti juga untuk memenangkan pemilu. Jadi saya kira belum sampai ke sana Mbak Audrey, harus sabar sedikit. Ojo ke susu kalau kata Pak Jokowi. Oke, tapi sedikit aja Bang Deddy, besok berarti ada beberapa nama Baca Opress yang akan confirm hadir ya di GBK ya? Seharusnya begitu Mbak, kecuali ada hal yang luar biasa. Baik, terima kasih kalau gitu Bang Deddy Sitorus. Terima kasih juga Mas Murhanuddin Muttani sudah berbagi pandangan mengenai kira-kira membidik siapa nih Baca Opress. Pak Ganjar yang akan hadir besok di acara GBK. Terima kasih, saya selalu Bapak-Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih.